Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini saya akan membahas tentang syarat-syarat balik nama sertifikat Tonton terus Syarat balik nama sertifikat yang pertama sekali adalah dan wajib hukumnya adalah asli sertifikatnya yang namanya asli tentu keaslian ini harus dicek dulu dicek dulu ke instansi yang berwenang menyatakan bahwa sertifikat ini asli yaitu kantor pertanahan atau kantor BPN setempat setelah sertifikatnya dicek dan dinyatakan bersih ya artinya tidak ada catatan, sengketa, atau blokir atau diri pihak manapun malulah bisa PPAT membuat akta peralihannya syarat selanjutnya untuk balik nama ini adalah akta-akta yang dibuat oleh PPAT ya jadi berdasarkan akta-akta yang dibuat oleh PPAT ini bisa diajukan balik nama sertifikat kenapa? karena PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun nah ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan jabatan pejabat pembuat akta tanah nah akta-akta peralihannya itu bisa jadi akta jual beli ya akta jual beli biasa ada penjual ada pembeli kemudian ada objeknya berupa sertifikat kemudian penjual dikenakan PPH 2,5% pembeli dikenakan PPATB kurang lebih 5% nah itu AJB kemudian juga akta hibah ya akta hibah dibuat kalau peralihannya berupa hibah nah biasanya ini dalam keluarga antara orang tua memberikan hibah kepada anaknya atau sebaliknya anak memberikan objek ini menghibahkan kepada orang tuanya nah bisa juga hibah antar keluarga antar sodara ya hibah menyamping istilahnya nah hibah menyamping ini bisa saja dilakukan nah tetapi terkait pajak-pajak ini sama dengan jual beli ya pemerintah hibah dikenakan PPH penirma hibah dikenakan BPHTB bea perlenha atas tanah dan bangunan nah hibah bisa juga tanpa membayar PPH bagi si pemberi hibah nah ini kalau hibahnya vertikal ya vertikal dari anak ke orang tua vertikal ke atas atau dari orang tua ke anak vertikal ke bawah nah itu si orang tua pemberi hibah tidak dikenakan PPH 2,5% nah tapi tentu saja memang melalui pengajuan pengajuan surat keterangan bebas namanya akta peralian lainnya yang bisa dijadikan dasar untuk balik nama sertifikat adalah APHB atau akta pembagian hak bersama intinya begini jika pemilik dari sertifikat ini pemilik dari objek ini banyak orang yang lebih dari satu orang dan kemudian para pemilik ini sepakat dan setuju memberikan kepada salah satu orang salah satu pemilik nah umumnya ini terjadi di saudara misalnya perolehan hak karena waris misalnya maturun waris ya maka setelah dilakukan balik nama ke atas nama seluruh ahli waris misalnya ahli warisnya ada 5 dan kemudian 4 orang dari yang 5 ini sepakat memberikan kepada salah satu orang ya salah satu saudaranya maka dibikinlah akta pembagian hak bersama intinya adalah si 1, 2, 3, dan 4 sepakat memberikan kepada orang yang kelima atau saudaranya siapapun ya anak keberapa kek ya terserah bisa setuju diberikan ke anak pertama boleh setuju ke anak kedua boleh peralihan karena APHB ini tetap tertagi PPH dan BPHTB ya PPH tentu yang melepaskan hak kemudian BPHTB adalah yang menerima hak nah kalau PPH ya semuanya pajak ini proporsional ya berdasarkan kepemilikannya kalau PPH anak pertama misalnya nah orang pertama ya orang pertama misalnya haknya 1 per 5 maka dari 1 per 5 itulah dia dikenakan PPH nah begitu kemudian juga orang yang kedua juga dikenakan 1 per 5 yang 1 per 5 ini dikenakan PPH 2,5% artinya berapa hak yang dilepaskan ya dia terkena PPH nah kemudian BPHTB nah BPHTB proporsional ya karena yang sudah menerima hak ini ya yang akan menerima hak ini hanya menerima 4 per 5 dari saudara-saudaranya seperlimanya sudah milik dia nah jadi dia wajib membayar BPHTB karena menerima hak 4 per 5 dari nilai yang diterimanya nah nanti tinggal dihitung saja tinggal dihitung itu mudah ya ada kalanya balik nama ini bukan berdasarkan akta-akta yang dibuat oleh PPAT nah contohnya adalah waris lelang ya nah kalau waris itu berdasarkan surat keterangan waris saja nah berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat secara di bawah tangan oleh si ahli waris kemudian disaksikan oleh 2 orang kemudian diregister oleh lurah dan camat nah ini sudah bisa dijadikan dasar untuk pengajuan balik nama nah di masyarakat dikenalnya turun waris ya balik nama waris atau turun waris balik nama karena peristiwa waris ini atau yang di masyarakat dikenalnya dengan istilah turun waris si ahli waris atau yang akan menerima hak ini dikenakan BPHTB besarnya 5% kali nilai taksiran dari objek tersebut dikurang NPO PTKP nah nilai taksirannya nanti bisa jadi NGOP nilai jual objek pajak atau nilai taksiran yang lebih tinggi dari NGOP tersebut nah kalau NGOP bisa dilihat di SPPT PBB nya ya kemudian kalau nilai taksiran nanti ditentukan oleh pejabat di dinas pendapatan daerah masing-masing yang melakukan analisa oh ternyata sekarang nilai objek ini sekarang lebih tinggi dari NGOP nah kalau sudah dibayar sesuai dengan NGOP nah tentu nanti akan ada kekurangan pajaknya nah kemudian NPO PTKP NPO PTKP adalah nilai perolahan objek pajak tidak kena pajak nah besarnya NPO PTKP karena pewarisan ini adalah antara 250 juta 300 atau 350 juta tergantung wilayah tergantung daerah kalau Jakarta itu 350 juta nah daerah selain Jakarta bisa jadi 300 juta bisa juga 250 juta nah syarat balik nama selanjutnya adalah jika peralian haknya berdasarkan lelang nah nanti akan ada risalah lelang risalah lelang ini ditanda tangani atau dibuat oleh pejabat lelang dalam peristiwa ini juga akan dikenakan PPH dan BPATB nah hitungannya sama dengan jual beli peralian hak karena waris risalah lelang ya yang bukan karena PPAT ini diatur dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah syarat balik nama selanjutnya adalah bukti pembayaran PPH yang sudah divalidasi kemudian BPATB bayar perolehan hak atas tanah dan bangunan yang sudah juga divalidasi syarat balik nama selanjutnya adalah SPPT PBB tahun terakhir dan bukti pembayarannya nah bukti pembayarannya ini yang pertama diminta tahun terakhir dulu atau tahun berjalan dulu nah nanti ketika validasi nah ini semuanya dicek ya berdasarkan NOP nya nomor objek pajaknya dicek apakah ada tunggakan atau belum dibayar pada tahun-tahun sebelumnya nah jika ada pajak yang belum dibayar nah semuanya harus dibayar dulu ya apakah 15 tahun kebelakang 10 tahun 12 tahun kebelakang belum dibayar nah pada saat transaksi pada saat validasi ini harus dibayar semua nah nanti hitung-hitungannya lengkap ya ada perhitungan dendanya juga per tahun gitu kalau gak salah 54% atau 48% per tahun syarat selanjutnya adalah identitas dari para pihak yang terlibat dalam peristiwa pemindahan hak ini kalau pemindahan haknya dengan jual beli ya tentu fotokopi KTP dan KK penjual dan pembeli kemudian NPP penjual dan pembeli kemudian fotokopi KTP pasangan ya bagi penjual dan surat nikah juga bagi penjual nah semua dokumen identitas ini diharapkan dibawa aslinya pada saat penandatanganan akta peralihan atau diperlihatkan kepada PPAT pada saat penandatanganan peralihannya nah itu semua syarat-syarat untuk mendaftarkan balik nama ke kantor pertanahan pendaftaran balik nama ini menurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 itu dilakukan paling lama 7 hari kerja setelah penandatanganan akta baik akta jual beli akta hibah dan akta-akta lainnya demikian video kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati